Kisah Sinaga Langit Jelit 9 Si pemuda TLN GGL besar melangkah maju dan mencabut pedangnya. Tampak sinar berkilat ketika pedang dicabut dan pemuda Tunggi besar itu berkata, Nona, suteku telah kalah bertanding tangan kosong denganmu. Sekarang aku menantangmu untuk mengadu ilmu pedang, tentu saja kalau engkau berani, selangin mencibirkan bibirnya. Bocah Butong Pai Sombong laku pernah mendengar bahwa Butong Pal terkenal dengan ilmu pedangnya Taut Kek Sin Kiam. Akan tetapi aku tidak takut setelah berkata demikian, dua tangan gadis itu bergerak ke arah belakang punggung dan tampak dua sinar pedang berkelebat ketikalah sudah mencabut sepasang pedangnya yang tergantung di punggungnya, tertindih buntalan pakaian. Sepasang pedang itu kecil dan panjang, tampak ringan sekali, akan tetapi ketika dicabutnya terdengar bunyi berdesing nyaring. Melat gadis itu sudah siap dengan siang kiam, sepasang pedang, di kedua tangannya, pemuda TLN GGL besar itu membentak, sambut pedangku dan dia sudah menyerang dengan cepat dan dasyat, selangin menangkis pedang yang menyambar ke arah lehernya itu. CRLN GGG tampak bunga api berpijar dan pemuda itu segera memutar pedangnya untuk mendesak lawan dengan serangkaian serangannya, pedang TL tangannya berubah menjadi sinar bergulung-gulung. Akan tetap dengan tenang sekali siangin menyambut serangan itu dengan gerakan kedua pedangnya yang membentuk dua lingkaran sinar yang dapat menghadang dan menangkis semua serangan lawan. Gadis itu telah memainkan toat beng siang kiam, pedang pasangan pencabut nyawa, yang amat hebat. Dari dua lingkaran sinar kuning itu terkadang tampak sinar kilat mencuat dan menyambar-nyambar. Melihat ini, pemuda tinggi besar itu terkejut bukan main dan sebentar saja, dalam belasan jurus kemurlan, dia telah terdesak hebat sehenggak kini hanya dapat memutar pedang melindungi nerunya dan teledak mampu balas menyerang. Hal tel tiba-tiba gadis membentak, dua lingkaran senar pedangnya itu membuat gerakan menggun tlem. Teranggat, terako pemuda tinggi besar itu terkejut bukan main karena pedangnya telah digunting oleh sepasang pedang lawan dan patah menjadi dua potong. Sebelum hilang rasa kagetnya, kaki siang ing mencuat dan menendang dadanya. Des, al tubuh pemuda tinggi besar itu terjengkang roboh. Sutenya segera membantunya untuk bangkit berdir dan mereka memandang garus itu dengan sinar mat marah dan penasaran. Siang ing mencibirkan bedirnya dan sekal dua tangannya bergerak ke belakang tunggung, sepasang pedangnya sudah tersimpan kembal. Hem, seperti itu saja kah tal keksin kiam yang digembar-gemborkan oleh butong tai ia mengejek. Ang hawe asian li. Tingkat kami masih terlampau rendah untuk mempelajari tai keksin kiam. Tunggu sajalah. Sekali tai keksin kiam dimainkan, engkau akan dihajar dan semua kesombonganmu akan terhapus. Setelah berkata demikian, pemuda tinggi besar itu menarik tangan sutenya dan diajak pergi. Laki-laki yang terlalu dihajar dua orang murlut butong pai itu lalu menghampur siang ingin dan memberlah hormat. Terima kasih latas pertolongan li lap. Nama ang hawe asian li takkan saya lupakan selamanya. Akan tetapi saya memang bersalah, nih hiap, pendekar wanita. Saya kini menyadar bahwa sebetulnya saya tidak perlu menjurl. Kalau saya berterus terang mentah bantuan, tentu para pelempinan butong pai akan menolong saya. Saya harus mengembalikan semua ini kepada butong pai setelah berkata demikian, orang itu membungkus kembali barang-barang itu dalam kain dan hendak pergi meninggalkan siang ingin. Tunggu dulu, paman siang ingin ambil sepotong emas dari kantung uangnya dan memberikan kepada orang itu. Ini, pergunakan emas ini untuk membiayai pengobatan anakmu. Orang itu menerima pemberian itu dengan terharu dan berulangkal dia memberlah hormat dan membungkuk-bungkuk. Terima kasih, nih hiap, terima kasih, lalu DLA pergel untuk mengembalikan barang-barang yang dicurinya itu kepada butong pai. Siang ingin menghentikan ceritanya dan menum anggur terakhir darah gucinya yang kini telah kosong. Demiklanlah, liongko. Aku melanjutkan perjalanan dan tiba di dusun ini, kebetulan bertemu denganmu dan tak tentu mereka yang melontarkan surat dengan pisau itu. Sejak tadi Tianlong mendengarkan dengan penuh perhatian dan dia dapat menaruh kesimpulan bahwa dua orang nurif butong pai itu bukan orang-orang jahat, hanya sikap mereka terhadap tukang kebon yang mencuri benda-benda perak itu terlalu keras. Dia khawatir kalau kesalahpahaman INL menjadi permusuhan yang meruncing, maka dia lalu berkata, Inmui, kukira semua itu hanya merupakan kesalahpahaman saja. Sikap dua orang murid butong pai itu memang terlalu keras dan mereka patut ditegur. Akan tetapi urusan sekecil itu tidak semestinya kalau dijadikan sebab permusuhan antara engkau dengan mereka. Kebetulan sekali aku pun ada urusan untuk menemul para pelempenan butong pai, maka biarlah besok pagi aku menemanimu dan aku akan menjadi penengah untuk mendamaikan kalian. Akan tetapi aku ditantang, liongko, dan aku tidak takut melawan mereka kata selangin penasaran. Kalau engkau mendamaikan kamu, jangan-jangan mereka mengatakan bahwa aku takut pelan liong tersenyum. Tidak, Inmui, aku tidak akan mendatangkan kesan seolah-olah engkau takut, sudahlah, kita lat saja besok. Aku ingin berlisperahat, ingin mandir yang segar kemudian tidur yang nyenyak, tidak memikirkan apa-apa lagi. Soal besok bagaimana besok saja lahlah menggapal pelayan. Inmol, belarkan aku yang membayarnya, kata Tian Leong. Ah, aku tahu bahwa engkau mempunyai banyak emas dalam kantungmu itu, Longko. Akan tetapi masakan ini sebagian besar aku yang memakan, maka harus aku yang membayarnya, pelayan, datang. Xiang Nen membayar harga makanan dan menuman, lalu mereka masuk ke dalam dan menuju ke kamar masing-masing. Tian Leong duduk dalam kamarnya dan termenung. Dalam waktu singkat, secara berturut-turut dia bertemu dengan wanita-wanita yang terlibat urusan dengan dirinya. Baru saja tamat belajar dan turun gunung melaksanakan tugas yang diberikan gurunya, dia mengalami hal-hal aneh dan serius dengan tiga orang wanita. Pertama, dengan gadis berpakalan merah muda di kaki pegunungan Kunlun San itu, gadis yang DTA hampir yakin tentu yang telah mengambil kitab Ngo Heng Lian Hoan Kun Hoat yang seharusnya dia serahkah kepada pimpinan Kunlun Pai. Gadis yang telegak dia ketahui namanya, namun yang harus dia cari untuk minta kembali kitab itu sebagai pertanggungan jawabnya terhadap Kunlun Pai. Kemudian, pertemuannya dengan Diao Win Sutai yang kemudian melibatkan diri gadis kedua, Kim Lan, dengannya karena oleh pendekta wanita itu, Kim Lan diharuskan menjadi istrinya dan kalau dia menolak, gadis itu harus membunuhnya. Dan ketiga, pertemuannya dengan Tio Siang In yang berjuluk Ang Hwe Asian Li ini. Pertemuan INL agaknya juga melibatkan rurnya karena gadis itu hendak bertandung dengan pihak butongpal dan dia tledak mungkin tinggal diam saja. Alangkah anehnya semua pengalaman itu. Malam itu Tianlong hanya duduk bersama di. Dengan demikian, sungguh pun tubuhnya mengasuh seluruhnya, namun kesadaran dan kewaspadaannya selalu siap. Dia khawatir kalau-kalau terjadi sesuatu yang tidak baik atas DLRL garus yang tidur DL kamar sebelah. Pada keesokan harinya, pagi-pagi Tianlong sudah membuka pintu kamarnya. Dia melihat Siang In sudah bangun. Ketika dia keluar dari kamar, dia mehat gadis itu duduk di atas bangku depan kamar dan ternyata gadis itu sudah tampak segar. Sudah mandi dan bertukar pakaian, rambutnya di sisi rapi dan setangkai bunga mawar merah segar menghias rambutnya. Bunga itu baru mekar setengahnya dan masih segar sekali, tampaknya baru saja dipetiknya lah mengangguk dan tersenyum kepadanya. Baru bangun, Luongko. Cepatlah mandi, aku menantimu untuk sarapan pagi. Aku sudah memesan kepada pelayan agar dipersiapkan bubur ayam panas dan lezat diam-diam Tianlong merasa kagum. Gadis itu sama sekali tidak tampak tegang, bahkan santai saja seperti orang menghadapi hari yang penuh sukacita, padahal ia menghadapi tantangan yang berat dari Butong Pai. D.L.A. mengangguk lalu pergi ke kamar mandi membawa pakaian peh ganti. Tak lama kemudian mereka berdua sudah duduk santai di dalam ruangan depan, yang biasanya dipergunakan untuk nmpah makan. Akan tetapi hari masih terlalu pagi. Ruangan itu bahkan bagian depannya masih ditutup dan belum ada yang bekerja. Hanya mereka berdua, yang duduk di situ dan pelayan tua yang tadi terpaksa memasakkan bubur ayam berada di dapur setelah menghidangkan makanan itu di atas meja mereka. Mereka berdua makan tanpa banyak cakap. Sehabis makan, baru siang ing berkata, Nah, sekarang aku berangkat. Apakah engkau jadi ikut pertanyaannya datar saja, seolah tidak ada bedanya baginya apakah Tian Leong hendak menemaninya ataukah tidak? Tentu saja aku ikut karena tanpa ada urusanmu pun. Pagi ini aku harus berkunjung ke Butong Pai untuk sebuah urusan penting. Urusan penting siang ingin mengamatlu wajah pemuda itu penuh seldik. Ketika pandang matanya bertemu dengan sinar metu, Tian Leong, ia berkata, Sudahlah kalau itu merupakan rahasia tidak perlu diberitahukan kepadaku. Mari kita berangkat seperti halnya siang iri, Tian Leong juga membawa semua barangnya, dimasukkan dalam buntalan pakaian lalu menggendongnya dan kembali gadis itu memaksa untuk membayar harga bubur dan sewa kamar mereka. Tian Leong tidak dapat membantah. Mereka lalu meninggalkan dusun itu, menuju ke bukit cemara yang tak sudah tampak dari luar dusun itu, di sebelah utara, di bukit itu tampak sebuah hutan cemara yang sunyi. Bukit itu sudah termasuk daerah Butong Pai. Baru saja kedua orang muda itu memasuki hutan cemara, tampak dua orang pemuda, seorang tinggi besar dan seorang lagi tinggi kurus, sudah berada di situ. Melihat dua orang pemuda itu, siang iri cepat menghampiri dan setelah ia bergeri di depan mereka, ia tertawa mengejek kalan berdua masih berani muncul. Apakah kalian yang hendak maju menandingi aku, dan sekarang kalian hendak maju mengeroyoku? Hmm, kalian berdua belajarlah dengan tekun selama sepuluh tahun lagi baru agak pantas untuk menandingiku. Tian Leong mengerutkan alisnya. Siang iri terlalu memandang rendah dua orang pemuda itu dan sikap seperti itu amat tidak baik. Pemuda tinggi besar itu menjawab dengan ketus. Perempuan sombong, kami bukan golongan pengecut yang suka main keroyok. Engkau kemarin memandang rendah ilmu pedang Taik Kek Sin Kiam dari perguruan kami. Sekarang kami mendatangkan orang yang telah mempelajari ilmu pedang itu untuk menghadapimu, pemuda itu lalu memutar tubuhnya dan berseru nyaring. Supek, wah guru. Harap Supek datang ke sini. Gadis sombong itu telah datang tiba-tiba tampak bayangan putul berkelebat dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang laki-laki berusia kurang lebih 60 tahun. Alis, kunis dan jenggotnya yang panjang masih hitam, akan tetapi rambut di kepalanya sudah putih semua. Pakalannya darah kain katun sederhana seperti pakaian pertapa. Di punggungnya tergantung sebatang pedang dengan roncek kuning. Melihat keel orang ini muncul, Tian Leong maklum bahwa dia memiliki ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang tinggi dan tentu orang ini lihai sekali. Tubuhnya sedang namun tegap dan wajah yang berbentuk persegi dengan jenggot panjang itu juga tampak berwibawa. Akan tetapi siangin tetap tersenyum dan memandang ringan. Apakah nona yang berjuluk Ang HW Aslan Li dan yang memandang rendah ilmu pedang pakek SLN kelamkam lorang berambut dan berpakalan serba putih itu bertanya, sikapnya tenang dan agaknya dia seorang penyabar. Benar, akulah yang disebut Ang HW Aslan 11. Dan engkau WNL selapakah? Apakah engkau ketua Butong Pai dan siapa namamu tanya siangin, selekapnya belasa saja seolah ia berhadapan dan bicara dengan titik orang seusia dan setingkat dengannya. Locian pual, saya Tian Leong hendak menjadi penengah dan mendamalkan. Leong ku, biarkan aku menyelesaikan dulu urusanku dan jangan engkau mencampuri. Setelah aku alesai, baru engkau boleh berurusan dengan mereka siangin berseru keras sehingga kata-kata Tian Leong terpotong. Sian Chai, nona yang berwatak keras kata tokoh Butong Pai itu dengan senyum sabar. Aku bukan ketua Butong Pai, aku hanyalah pembantunya yang nomor tiga saja dan aku hanya ingat nama julukanku, yaitu Pek Mausan Jin, orang gunung berambut putih. Aku baru berhasil menguasai ilmu pedang Taik Kek Sin Kiam sepertiga bagian saja, akan tetapi aku ingin mencoba kehebatan sepasang pedangmu yang menurut murid keponakanku ini hebat sekali. Setelah berkata demikian, Pek Mausan Jin mencabut pedang beronce merah dari punggungnya. Senar berkilat ketika pedarik itu tercabut. Dia berdiri tegak dan pedang itu dipegang oleh tangan kirinya, gagang di bawah dan ujung pedang menempel pundak kirinya. Kemudian dia mengangkat kedua tangan ke atas berbareng menurunkan kedua tangan kakek kiri melangkah ke depan, pedang di tangan kiri tetap di bawah lengan, telunjuk dan jari tangan kanan menunjuk ke depan. Inilah gerakan pembukaan yang dinamakan Sian Jin Chilu, dewa menunjuk jalan, kemudian dia melangkah dengan kaki kanan ke depan memutar tubuh ke kanan Pieng hadapi Syarik Sin, kedua lengan dikembangkan lalu kaki kiri ditekuk berlutut, kedua tangan tetap dikembangkan. Ang hawe asian li, aku sudah, silap menandingi ilmu sepasang pedang mutkatap, mau sanjin tenang. Melihat pembukaan yang sederhana ini, Syang LN tersenyum mengejek. Kedua tangannya meraih ke belakang dan tampak dua sinar klat ketleka Syang Kiam, sepasang pedang, itu telah berada di L. Kedua tangannya lah memasang kuda-kuda yang kokoh, kedua kaki menyilang, pedang kiri diangkat ke atas belakang kepala, pedang kanan mentang depan dada. Selekapnya gagah dan indah. Aku pun telah siap. Perlihatkan ilmu pedangmu, Pek Mausan JLNL Selang Lin menantang, engkau adalah tamu. Persilakan menyerang lebih dulu kata Pek Mausan Lin, kini bergerak berdiri, kedua tangan bertemu di depan leher dan gagang pedang itu dari tangan kiri sudah berpindah ke tangan kanan. Tian Leong memperhatikan semua gerakan tosu itu dan dia merasa kagum. Biarpun gerakan pembukaan tadi hanya sederhana, namun gerakan itu demkian lembut dan lentur, sambung menyambung seperti gelombang lautan, isi-mengisi dan dia tahu bahwa DL dalam kelembutan itu terkandung kekuatan yang amat dasyat. Dia mengkhawatirkan Syang N. Sekali ini, gadis ini benar-benar berhadapan dengan seorang ahli silat tingkat tinggi dan yang paling berbahaya adalah bahwa agaknya gadis itu tidak mengetahui akan hal itu sehingga memandang ringan. Dia pun membayangkan ilmu pedang yang hebat itu. Kalau tosu yang baru memiliki sepertiga bagian saja sudah mampu bergerak seperti itu, apalagi yang telah menguasai sepenuhnya. Baiklah. Sambut serangan pedangku Syang N membentak dan sepasang pedangnya berubah menjadi dua gulungan sinar yang menyambar-nyambar. Serangan gadis itu memang hebat dan hal ini sudah diduga sejak semula oleh Tian Leong. Gadis itu agaknya telah digembleng oleh seorang guru yang sakti. Akan tetapi yang membuat dia heran, kagum dan terkejut adalah ketika melihat sambutan tosu itu atas semua serangan gadis itu. Tosu itu bergerak begitu lembut bahkan tampak lambat, matanya seperti setengah terpejam, namun gerakan pedangnya itu mendatangkan hawa dasyat dan kuat sehingga semua serangan sepasang pedang Syang N selalu tertangkis dan terpental. Dia melihat betapa gerakan seluruh tubuh tosu itu seperti otomatis, seperti tidak dikendalikan lagi oleh pikiran, seolah-olah seluruh bagian tubuhnya menjadi peka sekali seperti memiliki metu di mana-mana. Gerakannya pun sambung-menyambung dengan lembut dan lenturnya seperti orang menari saja, menari di angkasa, di antara awan tampaknya sama sekali tidak mempergunakan tenaga kasar. Seolah-olah gerakan tubuh tosu itu digerakan oleh tenaga yang amat lembut namun amat dasyat. Dan dia pun mengerti. Tosu itu seperti bersilat dalam keadaan samadhi, atau bersamadi dalam silat. Hati akal pikiran tidak berulah dan gerakannya dipimpin oleh kekuasaan gaib, seperti kalau dia berada dalam puncak penyerahannya kepada Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Tiong Li Chin Jin. Ilmu yang amat hebat, pikirnya. Tian Leong mengikuti seiri wah gerak dan perkelahian itu dengan seksama. Pertandingan yang hebat dan seru. Gados itu pun ternyata seorang yang memilk ilmu pedang pasangan yang lihai sekal, berbahaya dan ganas sehingga setelah sambaran pedangnya merupakan cengkeraman maut. Dan tosu itu ternyata tidak berbohong ketleka mengatakan bahwa dia hanya menguasai seperti lega saja darl ilmu pedang Taik Kek Sin Kiam. Jurusnya tidak banyak dan diulang-ulang, akan tetapi anehnya, dengan jurus yang tidak banyak itu dia sudah mampu menahan semua serangan Siang In. Dan karena gerakannya seperti gelombang lautan, begitu lentur lembut dan otomatis seolah tidak mengeluarkan tenaga, setelah lewat 50 jurus, Siang In mulai berkeringat dan lelah, sebaliknya lawannya yang jauh lebih tua itu masih bergerak dengan tenang seperti pada permulaannya. Tahulah Tian Leong bahwa kalau pertandingan itu dilanjutkan, akhirnya Siang In tentu akan kalah. Dia lapat membayangkan betapa marah dan penasaran hati gadis yang keras ini kajau sampai kalah. Mungkin ia akan menjadi nekat dan mengadung nyawa. Tibet lebas langin yang mulai kelelahan itu mengebutkan sehelai sapu tangan merah yang tergantung DL gagang pedangnya dan senar-senar kecil hitam meluncur ke arah lawannya. Tian Leong yang sejak tadi memperhatikan pertandingan itu, terkejut dan cepat dia menggerakkan tangannya mendorong ke arah sinar-sinar hitam itu. Pek Mao Sanjin juga terkejut dan dia sudah secara otomatis meribuang diri ke belakang. Narnun, dia akan tetap menjadi korban jarum beracun kalau saja tidak ada sambaran angin yang kuat dari samping yang meruntuhkan semua jarum halus itu. Tian Leong yang telah menyelamatkan Teo Su itu segera melompat di tengah antara nyereka dan berseru nyaring dan penuh wibawa, tahan, hentikan perkelahian dalam suara Tian Leong terkandung wibawa yang amat kuat sehingga siang im yang biasanya keras hati dan tidak dapat menurut kemauan sembelarang orang itu, entah bagaimana, menghentikan gerakannya dan bahkan mundur lima langkah ke belakang. Demikian pula, Pek Mao Sanjin yang maklum bahwa hampir saja dia menjadi korban senjata rahasia, melompat ke belakang. Tian Leong menghampiri dan berhadapan dengan Pek Mao Sanjin, lalu memberlah hormat dan berkata, Totiang, Bapak Pendeta, apa gunanya semua pertikaian ini? Saya klara di antara Butong Pai dan Ang Hwe Asian Li hanya terdapat kesalahpahaman belaka, Tek Mao Sanjin mengerutkan alisnya dan memandang pemuda itu penuh selidik. Dia tidak mencengenal pemuda itu dan tidak tahu apakah pemuda itu kawan atau lawan. Karena pemuda itu muncul bersama Ang Hwe Asian Li, maka dia tentu saja menaruh curiga. Orang muda, siapakah hengkau dan mengapa mencampuri urusan kami dan Ang Hwe Asian Li saya bernama So Tian Leong dan saya diutus suhu untuk menghadap Ketua Butong Pai untuk urusan yang amat penting, siapa gurumu yang mengutusmu ke sini biarpun DL situ ada siangin, terpaksa dia memperkenalkan gurunya. Suhu adalah Tiong Li CLN Jin, wah, Leong Kho. Suhumu Tiong Li CLN Jin yang amat terkenal itu. Kenapa tidak kau katakan kepadaku seru siangin dengan heran? Dalam perantauannya yang baru setahun itu, sejak dari Sien Kiang, ia sudah mendengar banyak tentang Tiong Li CLN Jin yang disebut-sebut sebagai seorang yang sakti dan bijaksana, bahkan ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang manusia dewa. Juga Pek Mao Sanjin terbelalak. Murid Tiong Li CLN Jin, ah, kalau begitu kata-katamu patut didengar, Sohu Si Chu. Akan tetapi engkau tadi mengatakan bahwa antara kami dan Ang Huaslan Li hanya terjadi kesalahpahaman. Kami tidak menganggapnya demikian karena gadis ini telah memandang rendah ilmu pedang Taik Kek Sin Kiam kami, siapa bilang aku memandang rendah? Melat pun baru sekarang ketika engkau memaunkannya. Bagaimana aku bisa memandang rendah ilmu pedang yang belum pernah kulihat? Setelah kulihat tadi, biarpun engkau baru menguasai sepertiganya, harus kuakui bahwa Taik Kek Sin Kiam memang hebat seperti yang pernah ku dengar, kata Siang In. Pek Mao Sanjin menoleh ke arah dua orang murid keponakannya yang berdiri sambil menundukan muka mereka. Kemudian dia memandang kepada Siang In dan berkata, Akan tetapi engkau telah renantang Butong Pei untuk mengadu ilmu pedang Siang In melangkah maju mendekat dan menudingkan telunjuknya ke arah muka Pek Mao Sanjin. Hei, Pek Sanjin, jangan engkau sembarangan menuduh tanpa bukti. Itu namanya fitnah, Tau Tian Liyong berkata kepada Tosu itu. Ang Hwe Asian Li berkata benar, Tau Tiang La tidak menantang, melainkan bertantang. Inilah buktinya, setelah berkata demikian, Tlan Long mengeluarkan pisau terbang dan surat tantangan itu diberikan kepada Pek Mao Sanjin. Siang Nen sendiri memandang heran, tidak tahu bahwa pemuda itu ternyata telah mengambil surat dan pisau yang sudah ia buang. Pisaunya ia lempar menancap di tiang membunuh seekor cecak dan surat itu ia buang begitu saja. Kiranya Tian Liyong mengambil dan menyimpannya, dan sekarang dapat dijadikan bukti kebenaran omongannya. Pek Mao Sanjin menerima surat dan pisau itu, alisnya berkerut dan dia lalu memutar tubuh menghadapi dua orang murid keponakannya yang berdiri di belakangnya. Kalian berdua, kesinilah dan berlutut perintahnya. Suaranya masih lembut akan tetapi sekarang mengandung nada yang penuh penyesalan dan teguran. Dua orang murid itu melangkah maju dan menjatuhkan diri berlutut di depan Pek Mao Sanjin, wajah mereka pucat dan mereka rennenundukan muka. Pek Mao Sanjin menghadapi Ang Hwe Asian Li dan Tian Liyong, lalu berkata, maafkan pintu yang mudah terbujuk dan salah sangka, Nona. Sekarang harap ceritakan apa yang telah terjadi antara engkau dan dua orang murid keponakan kami NL, siangin tersenyum mengejek. Cerita mereka tentu lain lagi dengarkan baik-baik, Pek Mao Sanjin. Ketika aku sedang berjalan, aku melat seorang laki-laki lemah dipukuli oleh dua orang ini. Aku lalu maju melerainya, akan tetapi mereka marah dan mengatakan aku membela pencuri. Aku bukan membela pencuri, hanya membela orang lemah yang dipukuli orang-orang yang mengandalkan kekuatan mereka. Kami lalu bertanding dan aku mengalahkan mereka berdua. Tukang kebon yang mencuri barang-barang parak untuk membiayai anaknya yang sakit itu menyatakan penyesalannya dan berjanji hendak mengembalikan barang-barangnya yang dicurinya. Aku lalu pergi dan bermalam pergi dusun sebelah selatan itu. Akan tetapi malah tadi ada yang melempar pisau dan surat itu ke atas meja makanku. Nah, itulah yang terjadi, Pek Mausanjin, Pek Mausanjin kembali menghadapi dua orang murid keponakan yang masih berlutut di depannya itu. Hem, murid Butong Pair Nacam apa kalian ini? Kalian bertindak kejam memukuli tukang kebun yang terpaksa mencuri barang-barang parak itu. Tahukah kalian sebelum aku datang ke sini, Pangcu, ketua, memeritahukan bahwa semalam tukang kebun itu datang menghadap dan mengembalikan barang-barang yang dicurinya sambil mohon ampun. Apakah kalian dapat mengembalikan dan menebus apa yang telah kalian lakukan kepada dia? Memukuli dan menyiksanya? Itu kesalahanmu yang pertama. Maampun, Pek, Teocu, murid, berdua terburu nafsu, terdorong kemarahan karena dia telah melakukan pencurian, kata murid yang bertubuh tinggi kurus. Hem, kapan para gurumu di Butong Pai mengajar kalian untuk bertindak kejam? Apalagi terhadap seorang pembantu yang miskin, yang terpaksa melakukan pencurian untuk membayai pengobatan anaknya. Dan kesalahanmu yang kedua. Kalian melapor kepadaku bahwa Ang HW Asian Li telah menghina Butoh Repal dan memandang rendah ilmu pedang taik keksin kiam, padahal ia tidak melakukan hal itu. Kalian berani membohongiku Supek, Teocu berdua melakukan itu agar Supek mau membelat Teocu berdua dan membalas kekalahan kami, kata pemuda tinggi besar. Huh, kalian mengaku Munt Butong Pai yang gagah perkasa, akan tetapi setelah kalah kalian tidak mau secara jantan mengakui kekalahan kalian. Sebaliknya berbohong untuk memanaskan hatiku dan sekarang kalian hanya membuat malu kepada aku. Dan yang ketiga, lebih membuat aku malu lagi. Kalian telah mengirim tantangan kepada Ang HW Asian Li akan tetapi kepadaku kalian melapor bahwa pagi ini Ang HW Asian Li yang menantangku. Murid macam apa kalian ini? Dua orang itu sambil berlutut memberi hormat dan dengan suara berbareng mereka berkata, ampunkan Teocu, Supek titik. Tian Leong berkata kepada Pek Mausan Jin, sudahlah, Lo Chiampua, saya harap urusan ini dianggap tidak ada saja. Bagaimanapun, Lo Chiampua maupun Ang HW Asian Li tidak terluka. Harap Lo Chiampua mengampuni dua orang saudara INL, apa siangin membentak dengan suara nyaring. Kesalahan mereka bertumpuk tiga lapis dan engkau mintakan ampun? Sebagai guru yang baik, sudah sepantasnya menghukum murid-murid yang bersalah. Kalau tidak, bagaimana sang guru aktin mempunyai wibawa terhadap murid-muridnya? Dia akan dicemoh dan para murid akan menjadi semakin berani dan kurang ajar perak maupun jin tersenyum akan tetapi kedua pipinya menjadi agak merah. Dia merasa malu sekali. Kalian cepat kembali dan masuklah ke ruangan hukuman menanti keputusan Pang Chu, ketua, dan jangan keluar dari ruangan itu sebelum diperintah baik, supek, kata dua orang pemuda itu dan mereka lalu memberi hormat, berdiri dan pergi dari situ dengan kepala ditundukan. Pek, mau sanjin lalu mengangkat kedua tangan depan dada, berkata kepada siangin. Ang hawe asian li, engkau masih muda akan tetapi sudah memiliki kepandaian tinggi dan juga berpemandangan jauh. Ucapanmu tentang dua murid kami itu memang benar, dan kami minta maaf atas kesalahan mereka terhadapmu, biarpun wataknya keras dan liar, namun putri cucu kepala suku Uyibur ini selain ilmu silat, juga mendapat pendidikan kebudayaan yang cukup dari ibunya lah, pandai membawa diri dan kalau orang bersikap baik dan lembut kepadanya ia pun tidak kalah lembut akan tetapi kalau ada yang mengasarinya, ia pandal juga bermain kasar dan keras. Siang nin membalas penghormatan tokoh Butong Pak itu dan berkata sambil tersenyum manis. Tot yang terlalu memuji. Saya yang muda mendapat pelajaran dan pengalaman yang baik sekal dengan bertanding melawan Tot Lang. Yang bersalah sudah dihukum, itu sudah cukup bagi saya, tidak ada yang perlu dimaafkan. Tot yang akan tetapi, kamu mengundang So Si Chu sebagai murid Tiong Li Chin Jin untuk bertemu dengan ketua kami, dan kami juga mengundang engkau, Nona, akan tetap. Aku tidak mempunyai urusan dengan ketua Bu Tong Pai seperti halnya saudara So Tian Li Yong ini kata Siang nin, dan ucapan ini hanya untuk pemanis bibir saja karena sebetulnya di dalam hatinya ia ingin sekali ikut Tian Li Yong menemui ketua Bu Tong Pai untuk mengetahui keperluan apa ya Rik membawa pemuda itu menemuinya. Biarpun baru menduga, Siang nin yakin bahwa pemuda itu memiliki ilmu silat yang tinggi. Hal ini terbukti ketika pemuda itu memukul runtuh jerum-jerum beracunnya sehingga menyelamatkan Teg Mao San Jin. Hanya orang yang memiliki sin kang, tenaga sakti, amat kuat saja yang mampu memukul runtuh jerum-jerumnya dari jauh, menggunakan sambaran hawa pukulan. Kami sungguh mengundangmu, Ang Hwe Asian Li. Kalau ketua kami mendengar akan perbuatan tak terpuji dari dua orang murid kami kepadamu, lalu aku tidak mengundangmu, tentu beliau akan marah dan menegurku sebagai tidak mengenal sopan santun. Karena itu, demi menjaga agar aku teledak mendapat teguran dari ketua kamu, ku harap engkau suka menerima undanganku untuk bersama So Si Chu menemui Pang Chu kami. Siang nin menoleh kepada Tian Leong dan tersenyum, seolah hendak mengatakan melalui pandang matu dan senyumnya bahwa ia terpaksa ikut berkunjung ke Butong Pang. Wah, kalau begitu, baiklah, To Tiang. Kalau aku tidak menerima undanganmu, berarti aku yang tidak mengenal sopan santun, To Su itu tertawa dan mereka bertiga lalu berjalan mendatil reng menuju ke sebuah puncak bukit di maha perkampungan Butong Pai berada. Pada waktu itu yang menjadi ketua Butong Pai adalah seorang kakek berusia 70 tahun yang biasa disebut Chiang Losu, guru tua Chiang. Nama lengkapnya adalah Chiang San dan hanya dia seoranglah yang menguasai Tai Kek Sin Kiam sebanyak 8 bagian. Sebelum dia juga tidak ada yang dapat menguasai Tai Kek Sin Kiam secara lengkap karena kitab pusaka pedang itu hilang tak tentu lembanya hampir 100 tahun yang lalu. Namun akhir-akhir ini kesehatan Chiang Losu amat mundur. Kekuatan tubuhnya drog-rogot usia sehingga dia lebih banyak bersama di daripada melakukan kegiatan mengurus perguruan Bu Tong Pai. Untuk itu dia menugaskan para sutenya, diantaranya Pek Mausan Jin yang merupakan sutenya yang paling muda. Maka tidak aneh kalau Pek Mausan Jin hanya mencapai tingkat ketiga saja di perguruan itu. Ketika Chiang Losu yang tua itu mendengar bahwa murid Tiong Li Chin Jin diutus gulunya untuk mengunjunginya, dia merasa gembira dan segera keluar menyambut. Sudah lama dia merasa kagum sekali mendengar nama Tiong Li Chin Jin dan biarpun yang datang sekarang hanya seorang muda, akan tetapi karena dia menjadi murid dan utusan Tiong Li Chin Jin yang sengaja datang berkunjung, dia merasa girang sekali. Tian Leong dan Xiang In yang mengikuti Pek Mausan Jin memasuki bangunan hidup dari perkimpungan Bu Tong Pai melihat munculnya seorang kakek tinggal kurus, rambut dan jenggotnya yang panjang sudah berwarna putih seperti benang pelak, pandang matanya lembut dan mulutnya terhias senyum sabar, segera memberi hormat. Mereka menduga bahwa kakek ini tentu ketua Bu Tong Pai dan dugaan mereka benar. Pek Mausan Jin yang tadi menyuruh seorang murid yang dijumpainya di pintu gerbang untuk melapor kepada Chiang Losu akan kunjungan murid Tiong Li Chin Jin, segera memperkenalkan. Toa Su Heng, kakak seperguruan tertua, ini adalah Si Chu, orang gagah, So Tian Leong murid dan utusan Tiong Li Chin Jin, dan yang ini adalah Hang Hwe Asian Li. So Si Chu dan Hang Hwe Asian Li, inilah ketua Bu Tong Pai kami, Su Heng Chiang Losu, harap lo klampuan, orang tua gagah, Sudi memaafkan kalau kedatangan kami mengganggu ketenangan toklampuan, kata Tian Leong dengan sekap hormat. Sian Chai, sikap So Si Chu saja cukup menjadi bukti betapa bijaksananya Tiong Li Chin Jin yang kami hormati. Mari, orang-orang muda gagah, silakan masuk, kita bicara di dalam, kata Chiang Losu dengan wajah ceria. Mereka berempat masuk dan duduk di ruangan dalam yang tertutup. Seorang murid menyuguhkan air teh lalu keluar lagi. Nah sekarang kita dapat bicara dengan leluasa di sini. Ceritakanlah, apa yang membawa kalian berdua orang-orang muda gagah datang berkunjung ke Bu Tong Pai dan menemui pintu, Saya, saya tidak mempunyai keperluan apa-apa, lo ciampuwa. Saya datang untuk memenuhi udangan pemausan Jin, kata Siang In sambil memandang kepada pembantu ketua Bu Tong Pai itu. Pek Mausan Jin segera menerangkan kepada Su Hengnya. Su Heng, So Si Chu datang dan minta menghadap Su Heng karena dia diutus oleh gurunya untuk membicarakan sesuatu yang penting dengan Su Heng. Ada pun nona ini, ada sesuatu terjadi antara Ang Hwe Asian Li ini dan dua orang murid kita yang membuat merasa tidak enak dan mengundangnya, Dengan singkat pek Mausan Jin lalu menceritakan tentang peristiwa yang dialami Siang In dan dua orang murid Bu Tong Pai yang menjadi gara-gara bentrok hati antara pek Mausan Jin dan gadis perkasa itu. Saya telah menyuruh dua orang murid itu menanti di ruangan hukuman, menanti keputusan Su Heng, pek Mausan Jin mengakhiri ceritanya. Siang Losu mengangguk-angguk. Wajah yang penuh kesabaran itu sama sekali tidak memperlihatkan kemarahan hatinya. Anak-anak itu harus dihukum. Laksanakan hukuman itu sekarang juga, Su Heng. Mereka harus melakukan sama di selama tiga bulan hanya berhenti sehar sekali untuk makan. Dengan demikian kita harapkan mereka akan dapat menghilangkan kekejaman dari hati mereka. Baik, Su Heng, akan saya laksanakan sekarang juga, pek Mausan Jin memberlah hormat lalu menunggalkan ruangan itu. Setelah setennya pergi, Siang Losu berkata kepada Selang En dan Tian Liyong Kalian lihat, betapa sulitnya mengalahkan musuh utama dalam hidup ini. Musuh utama itu adalah dirinya sendiri, nafsu-nafsunya sendiri. Ang Hwe Asian Li, Lo Chiampua, nama saya adalah Tio Siang En, saya merasa malu kalau Lo Chiampua yang menyebut saya dengan julukan kosong itu, kata Siang En. Siang Losu tersenyum lebar memperlihatkan rongga mulut yang sudah tidak ada giginya lagi. Nona Tio Siang En, Pelinto lihat bahwa di balik kekerasan hatimu terdapat kerendahan hati dan kejujuran. Maafkanlah ulah kedua orang murid Butong Pai kami, tidak mengapa, Lo Chiampua. Mereka sudah dihukum dan kalau mereka dapat mengubah sikap, saya ikut merasa girang. Sekarang, Pelinto ingin mendengar darimu, so secu. Tio Li Chin JLN mengutus engkau datang menemukan Lepento, sebetulnya membawa keperluan apakah Lo Chiampua. Saya diutus suhu untuk menyerahkan sebuah kitab kepada Lo Chiampua, karena menurut suhu, kitab itu adalah hak milik Bu Tong Pai. Setelah berkata demikian, Tian Long menurunkan buntalan pakalannya dari punggung dan membuka buntalan itu. Ah, bukan main. Tio Li Chin Jin menemukan kitab kami dan mengembalikan kepada kami? Sungguh mulia, sungguh belejaksana kata Chiang Losu dengan wajah berseri, tampaknya gembira sekali. Tian Long mengambil kitab Kiao Tasinna dari dalam buntalan. Kitab ini agak tebal dan sudah tua sekali. Inilah kitab itu, Lo Chiampua, harap sudi menerimanya, terima kasih kakek itu menerima kotak, lalu dibuka. Setelah melihat isunya, dia berkata, Sian Chai, kiranya kitab Kiao Tasinna yang hilang 50 tahun yang lalu Lok Lampua telah menerima kembali tutap yang telah lama hilang, kenapa malah tampak kecewa tiba-tiba Siang In bertanya. Eh, ahaha, nona Tio Siang In sungguh memiliki penglihatan yang amat tajam seru kelang Losu sambil tersenyum dan memandang kagum. Sesungguhnya lah, Pinto merasa kecewa melihat bahwa yang dikirim oleh Tiong Li Chin Jin adalah kitab Kiao Tasinna, bukan kitab Tak Kek Sin Kiam yang hilang 100 tahun yang lalu. Seperti yang tadi kusangka dan harapkan, Suhu pernah bercerita kepada saya, Lo Chiampua, bahwa dalam perjalanannya, Suhu J. Uka berusaha mendapatkan kembali kitab pusaka milik Butong Pai itu, akan tetapi menurut Suhu, tidak ada seorang pun di dunia barat yang tahu tentang kitab Tak Kek Sin Kiam itu, kata Tiong Li Yong. Ah, tidak mengapa, So Si Chu. Kitab Kiao Tasinna ini juga merupakan kitab pusaka kami yang penting. Harap sampaikan ucapan terima kasih dan seluruh anggauta dan pipipinan Butong Pai, Baik, Lo Chiampua, akan saya sampaikan kepada Suhu Pesan Lo Chiampua, kata Tian Li Yong. Butong Pai tidak dapat membalas apa-apa atas kemuliaan hati dan kebijaksanaan Tiong Li Chin Jin. Kami hanya dapat mendoakan semoga Tiong Li Chin Jin berusia panjang dan hidup penuh kebahagiaan, kata pula kakek itu. Terima kasih, Lo Chiampua, dua orang muda itu laki berpamuk dari ketua Butong Pai yang sudah tua itu. Di pintu depan mereka disambut oleh Pak Mao San Jin yang mengantar mereka sampai keluar pintu gerbang Butong Pai. Setelah mengucapkan terima kasih atas sambutan Butong Pai yang baik, Tian Li Yong dan Xiang Ying lalu meninggalkan perguruan silat yang terkenal itu dah menuruni puncak bukit. Setelah tiba di kaki bukit, Xiang Ying mengajak pemuda itu berhenti dan lah bertanya. Li Yong ke, urusan di Butong Pai sudah beres. Sekarang, engkau hendak pergi ke manakah aku sekarang akan pergi ke Siaulimpal, jawab Tian Li Yong sejujurnya. Wah, bukankah kuil Siaulimpal itu jauh sekali dari sini? Mau apakah engkau pergi ke perguruan perguruan UAN silat? Taduh ke Butong Pai dan sekarang hendak ke Siaulimpi. Apakah juga engkau kesana untuk menyerahkan kitab pusaka Siaulimpai Tian Li Yong mengangguk? Tidak salah dugaanmu, Inmui. Aku memang sedang melaksanakan perintah suhu untuk menyerahkan ketat kitab pusaka kepada pemiliknya yang berhak, Suhu Mu Tiong Li Chin Jin TTU aneh sekali. Aku sudah mendengar bahwa DLA merantau ke dunia barat selama puluhan tahun dan berhasil mendapatkan banyak kitab penting. Kenapa sekarang kitab-kitab itu dibagi-bagikan bukan begitu, Inmui? Dalam perantauannya ke barat untuk memperdalam ilmu, suhu menemukan kitab-kitab para perguruan silat yang dulu dicuri orang. Suhu berhasil merampasnya kembali dan karena kitab-kitab itu ada yang berhak memiliki, maka suhu mengutus aku untuk mengembalikan kitab-kitab itu kepada yang berhak. Bukankah hal itu sudah wajar dan semestinya sama sekali tidak wajar? Kalau suhu mu yang menemukan dan merampasnya kembali, semestinya kitab-kitab itu menjadi hak milik suhu mu. Enak saja para ketua perguruan silat itu menerima kembali kitab mereka tanpa merasa bersusah payah. Ah, sudahlah, memang aku sudah mendengar bahwa Tiong Li Chin Jin itu orangnya aneh luar biasa. Tapi kulihat engkau ini orang biasa saja, Seperti juga aku ngomong-omong, berapa banyak si kitab yang harus kau kembalikan kepada para ketua perguruan silat itu? Liyongko hanya tiga buah kitab, Inmoy, sebuah untuk diserahkan kepada ketua Kunlun Pai, sebuah untuk ketua Butong Pai dan yang sebuah lagi harus kuserahkan kepada ketua Siaulim Pai, Hem, begelan Butong Pai gudahkah serahkan. Apakah kihimp untuk Kunlun Pai juga sudah kau berikan kepada ketuanya Tianlong menggeleng kepala dan menghela nafas panjang? Itulah yang merisaukan hatiku, Inmoy. Ketab untuk Kunlun Pai itu dicuri orang dalam perjalananku, wah, dicuri orang? Apa namanya kitab pusaka Kunlun Pai itu, Liyongko? Siapa tahu aku dapat membantumu mencarinya, kitab itu berjudul Ngo Heng Lian Hoan Kun Hoat, dan siapa pencurinya itulah yang memusinkan? Pencurinya seorang gadis, aku akan dapat mengenal wajahnya, akan tetapi sayang, aku tidak tahu namanya, Hem, bagaimana seorang gadis mampu mencuri kitab pusaka itu darimu? Coba gambarkan bagaimana gadis itu. Siapa tahu aku akan dapat bertemu dengannya dan dapat merampas kitab yang dicurinya itu kata siangin penuh semangat. Lama si remaja, paling banyak 17 tahun usianya. Pakainya serba merah muda lalimcah jenaka, bengal, galak dan cerdik, wajahnya, bagaimana rupanya Hem, wajahnya bulat telur, rambutnya hitam panjang, Kalau tertawa timbul lesung pipit di kedua pipinya, lah cantik-cantik sekali, pinggangnya ramping, dagunya meruncing, kulitnya putih, Hem, cantik mana kalau dibandingkan, aku Tian Liong menatap wajah di depannya. Wah, sukar menilai, In Moi. Engkau juga cantik sekali, sukar mengatakan siapa di antara kalian yang lebih cantik. Usia kalian juga sebaya dan ilmu silat kalian juga sama lihainya, tentu Kun Lun Pai marah sekali mendengar kitab pusaka mereka dicuri orang. Apakah mereka sudah tahu memang mereka tadinya marah sekali? Akan tetapi akhirnya Kui Beng Taisu, ketua Kun Lun Pai dapat menerima kenyataan dan aku pun sudah berjanji kepadanya untuk berusaha mencari dan menemukan kembali kitab pusaka, Gou Hang Lian Hoan Kun Hoat itu, kitab pusaka Butong Pai tadi adalah kitab Kiao Tasina. Lalu sekarang tinggal sebuah, yaitu kitab pusaka yang akan kaserahkan kepada Siao Lin Pai. Apakah nama kitab itu, Liyong Ko sepasang metal bintang itu memandang ke arah buntalan pakaian di punggung Tian Liyong? Namanya kitab Semjong Chin Keng, menurut keterangan Suhau, kitab ini mengandung ilmu yang diciptakan sendiri oleh Dewa Jilai Hutuah, aku ingin sekali melihatnya. Liyong Ko yang baik, tolong perlihatkan kitab itu padaku, sebentar saja gadis itu mendekat wah, tidak boleh, In Moi. Masa hanya melihat saja tidak boleh Suhu memesan agar aku jangan memberikan kitab-kitab itu kepada siapa saja kecuali kepada para ketua yang berhak menerimanya, akan tetap aku hanya ingin pinjam sebentar, melihat-lihat lainnya untuk menambah pengetahuan dan pengalamanku. Sebentar saja, nanteluku kembalkan, maaf, ingmol, aku tidak dapat memenuhi permintaanmu. Suhu berpesan agar aku menjaga kitab-kitab itu dengan taruhannya waku, walah gadis itu berubah merah, matanya bersinar-sinar mengandung kemarahan. Hem, buktanya sebuah di antara tiga buah kitab itu hilang. Hal itu terjadi karena aku lengah dan gadis itu mencurlnya, benarkah? Apakah tidak karena engkau tergila-gila oleh kecantikannya dan engkau meminjamkan kitab itu kepadanya lalu ia melarakan diri membawa kitab itu sama sekali tidak? Inmol. Engkau, juga cantik, akan tetapi tetap saja aku tidak berani meminjamkan kitab ini padamu. Maafkan saja, bagaimana kalau ada orang menggunakan kekerasan untuk merampas kitab tentu saja akan ku lawan dan ku pertahankan, kalau begitu karena engkau tidak mau meminjamkannya, aku akan merampasnya dengan kekerasan. Lawanlah aku setelah berkata demikian, dengan cepat sekal siang ing sudah menerjang pemuda itu dan tangan kirinya menotok ke arah dada sedangkan tangan kanahnya mencengkeram ke arah buntalan yang tergantung di punggung Tuan Leong. Tian Leong terkejut sekali dan cepat dia mengelak dengan loncatan ke belakang. Dia merasa kecewa dan marah. Kenapa setiap kali bertemu dengan gadis cantik, selalu dia menghadapi kesulitan dan persoalan? Pertama bertemu gadis jelita berpakaian merah muda itu yang kemudian mencuri kitab pusaka Kun Lun, pada dibuntalan pakaiannya sehingga dia mengalami kesulitan. Kemudian di DFA bertemu dengan Kim Lan, murid Kun Lun Pai yang cantik itu, yang hendak memaksanya agar dia menjadi suami gadis itu. Dan sekarang ini, dia menghadapi Ang HW ASEAN IITLOS yang ingyang Ayumanos, dan lagi-lagi DLA menghadapi kesulitan karena gadis INL hendak memaksanya meminjamkan kitab pusaka Stau Lim Pai. Inmui, jangan begitu. Kitab ini bukan milik kota. Kita tidak berhak. Cukup. Berikan kepadaku atau aku terpaksa akan merampasnya dengan kekerasan titik. Tidak boleh, Inmui kata Tian Leong yang mulai merasa panas juga perutnya. Hiyaaat, selangin menerjang dengan cepat. Serangannya kuat bukan main dan kedua lengannya dikembangkan dan menyerang secara tiba-tiba dari samping, seperti sepasang sayap, kedua kakinya berjingkat dan berloncatan, seperti legerakan seekor burung. Memang gadis ini telah menyerang dengan memainkan ilmu silat kongciak sin kun, silat sakti burung merak. Gerakannya indah dan aneh, akan tetap leberbahaya sekali karena kedua tangan dan kedua kaki itu menyerang secara bergantian secara tiba-tiba dan tak tersangka-sangka. Tian Leong bersekap hati-hat. Gerakan serangan gadis ini dasyat juga walaupun ketika diam-diam-diam membandingkan, belumlah sedasyat tingkat kepandayan gadis baju merah yang mencuri kitab pusaka Kunlun Pai itu. Dia mengerahkan ilmu meringankan diri dan mengelap dari semua serangan. Tubuhnya berkelebatan, berubah menjadi bayangan yang tidak mungkin dapat dilanda pukulan atau tendangan. Xiangin terkejut. Belum pernahlah melihat Ginkeng, ilmu meringankan tubuh, sahabat ini. Kedua matanya sampai menjadi kabur saking cepatnya bayangan Tian Leong bergerak. Xiangin menjadi periasaran. Tiba-tiba ia sudah mencabut sapu tangan merah dan sekali mengebut dengan sapu tangan, belasan batang jarum kecil lembut menyambar ke arah tubuh Tuan Leong. Hai itah Tian. Leong mendorong dengan telapak tangannya dan jarum-jarum itu pun runtuh semua. Akan tetapi kini gadis itu telah menyerangnya dengan cepat dan sekali ini kedua tangannya melakukan totokan-totokan ke arah jalan darah maut di seluruh tubuh Tian Leong. Itulah ilmu totok in yang tiam hoat, yang terpergunakan Xiangin setelah bantok siam, jarum selaksa racun, yang dikebutkan dengan sapu tangan merah tadi gagal. Hentian Leong menghadapi serangan baru ini dengan kagum. Gadis TNI memang liai, memiliki beberapa macam ilmu silat yang ampuh. Akan tetapi, seperti juga jarum-jarum beracunnya, ilmu totok ini pun bersikap kejam karena setiap serangan merupakan serangan maut. Dia mengelak dan terkadang menangkis dengan membatasi tenaganya sehingga Xiangin hanya merasa betapa lengannya tergetar hebat. Kalau tertangkis lengan pemuda, akan tetapi ia tidak sampai cedera patah tulang. Setelah setenua serangannya gagal sama sekali dan pemuda itu belum juga satu kali membalas serangah Ria, tahulah Xiangin bahwa tingkat kepandainya kalah jauh. Semua serangannya tadi gagal dan sampai sekilan lamanya Tian Leong tidak pernah membalas. Hal ini berarti pemuda itu mengalah terhadapnya. Akan tetapi ia memang keras hati, tidak mau mengaku kalah begitu saja. Serat sing dua sinar berkelebat dan gadis itu sudah mencabut Xiangkiam, sepasang pedang, yang tergantung di punggungnya. Dua batang pedang yang berkilauan berada di kedua tangannya. Akan tetapi ia tidak segera menyerang. Hayo, cabut pedangmu. Hendak kulihat apakah engkau mampu menandingi sepasang pedangku tantang Xiangin sambil mengerutkan alisnya karena ia masih marah oleh penolakan Tian Leong yang teledak mau meminjamkan kitab pusaka Xiaolin Pei untuk dilihatnya. Sudahlah, Inmui, mengapa engkau berkeras menantangku bertanding? Kita INL bukan musuh, melalunkan sahabat, bukan? Aku girang dan berteril makasih sekal atas semua selekapmu kepadaku yang amat bal dan bersahabat selama ini. Maka, ku minta kepadamu, hentikanlah pertandingan INL. Hem, Sultan Long Lengkau mengaku bahwa aku bersikap bal dan bersahabat. Akan tetapi sebaliknya, bagaimana sikapmu? Engkau pelit dan teledak percaya kepadaku selingga memperlihatkan kitab pusaka itu. Engkau tolak apakah artinya persahabatan bagimu? Inmui, kitab ini bukan milikku dan aku harus mentaati pesan dan perintah suhu. Bagaimana aku dapat disebut seorang berbakti kalau aku melanggar pesan? Suhu yang tidak boleh memperlihatkan kitab ini kepada orang lain kecuali kepada ketua Syaul Impai. Inmui, maafkan aku. Engkau boleh minta yang lain, akan tetapi jangan minta aku melanggar larangan suhu, cukup. Aku tetap ingin menguji kepandaianmu dan engkau coba bandingkan siapa di antara aku dan garus yang mencurl kitab pusaka Kunlun Pai yang lebih liat pergunakan pedangmu. Aku teledak sudi bertanding dengan orang yang bertangan kosong melawan sepasang pedangku Tianlong menghela nafas panjang. Gadis INL sama keras hatinya dengan gadis baju merah yang mencurl kitab pusaka Kunlun Pai itu. Kalau teledak diturut tantangannya, lah tentu akan mendesak terus. Dia pun mencabut Tianlong kiam dan melintangkan pedang itu di depan dadanya. Kalau demikian kukuh kehendakmu, baiklah, Inmui. Akanku layani permainan pedangmu, kata Tianlong dengan sikap tenang. Lihat, seranganku. Haaap iit dua batang pedang di kedua tangan siang ing itu berubah menjadi dua gulungan sinar yang menyambar ke arah Tianlong. Pemuda ini cepat melangkah mundur dan mengelebatkan pedangnya, membentuk sebuah lingkaran sinar yang melindunginya. Dia melihat betapa gerakan pedang di kedua tangan gadis itu pun ganas sekali. Sepasang pedang itu menyambarnya yang berbagaikan dua ekor ular cobra yang liar dan ganas. Setiap tusukan atau bacokan mengarah bagian tubuh berbahaya sehingga setiap serangan merupakan ancaman maut bagelawan. Inilah Toat Beng Siang Kiam, sepasang pedang pencabut nyawa, ilmu pedang yang amat dasyat dan ganas. Akan tetapi Tianlong menghadapi serangkaian serangan gadis itu dengan tenang. Gerakannya tenang dan mantap dan setiap kali sinar pedangnya bertemu dengan dua gulungan sinar pedang lawan sepasang pedang di tangan siang ing terpental. Akan tetapi hal ini bahkan membuat siang ing menjadi semakin penasaran dan ia mengamuk terus, menyerang dengan sekuat tenaga dan mengeluarkan semua jurus ilmu pedangnya. Seperti tadi ketika mereka bertanding dengan tangan kosong, kini Tianlong juga selalu mengalah, hanya mengelak dan menangkis saja. 30 jurus telah lewat dan selalu siang ing yang RNA nyerang sedangkan Tianlong hanya melindungi dirinya. Hal ini membuat siang ing menjadi semakin penasaranlah merasa dipandang rendah dan hal ini menyinggung harga dirinya. Hayo balas, pertandingan macam apa ini kalau engkau hanya mengelak dan menangkis saja bentaknya dan darl suaranya terdengar bahwa ia marah dan penasaran sekali. Tianlong merasa serba, salah. Untuk menyerang tentu saja dia tidak tega, akan tetap kalau dia teledak menyerang, dia tahu bahwa gadis itu menjadi penasaran dan merasa dipandang rendah. Inmui, jaga serangan ku Tianlong berseru dan gulungan sinar pedangnya menjadi lebar sekali. Angin mendesir-desir dan pedang Tianlong kiam, mengeluarkan suara berdesing-desing, bagaikan gelombang samudera dalam badai menerjang ke arah siang ing. Gadis itu terkejut bukan main dan cepat ia mengerahkan tenaga dan memutar sepasang pedangnya untuk melindungi dirinya dari hantaman gelombang sinar pedang yang amat dasyat itu. Akan tetapi begatuh kedua pedangnya bertemu dengan gulungan sinar pedang yang menerjangnya, hampir siang ing menjerit karena kedua pedangnya terasa seperti tergutung gelombang sinar, diputar dan direnggut dari kedua tangan. Hia, lah mempertahankan dengan pengerahan tenaga, namun tetap saja kedua pedangnya terenggut lepas dari kedua tangannya. Tentu saja ia terkejut dan cepat melompat ke belakarik dan ia melihat Tianlong yang memutar pedangnya itu teba-teba menggerakannya ke bawah dan cap. Dua batang pedangnya meluncur dan menancap di atas tanah, di el depan kakinya. Ilmu silat sepasang pedangmu hebat, inmoi, membuat aku cukup kerepotan, kata Tianlong sejujurnya tanpa bermaksud mengeje karena memang ia menganggap ilmu pedang tadi berbahaya sekali. Akan tetapi setangin tidak menjawab, melainkan cepatlah mengambil sepasang pedangnya dengan kedua tangan, kemudian ia meloncat dan berlari pergi meninggalkan Tlanlong. Pemuda itu hanya dapat mengikut lebayangan garus itu dengan pandang matanya dan dia mendengar isak tertahan. Gados itu meninggalkannya sambil menangus. Tianlong menyimpan pedangnya dan D.L.A. berderul termenung. D.L.A. merasa heran dan teledak mengeretel, dua kali dia bertemu dengan dua orang gadis yang cantelah jelita dan berkepandalan tinggi dan keduanya memiliki watak yang aneh. Keduanya keras hati, ganas dan kejam, akan tetapi keduanya juga menentang kejahatan seperti pendekar-pendekar wanita. Sungguh sukar menyelami watak kedua orang gadis itu. Akan tetapi D.L.A. pun harus mengakui dalam hati bahwa Bfiru sekarang secara berturut-turut D.L.A. merasa tertarik kepada wanita. Wajah gadis baju merah dan wajah selangin silih berganti membayang di depan matanya. Dia mengheia nafas dan melanjutkan perjalanannya menuju ke Siaulim. Siaulim Pai merupakan perguruan silat yang terkenal sekali, bukan saja sebagai sebuah perguruan silat yang dipimpin orang-orang saktel, akan tetapi juga sebagai pusat perkembangan agama Buddha yang berpimpin para hwasyo, pendeta, yang beribadat. Biarpun para murid yang sudah lulus dan teledak tinggal lagi di perumahan Siaul L.M.C., Kuil Siaulim, yang biasa. Itu tidak diharuskan jadi pendeta, namun semua murid yang masih belajar ilmu silat D.L. Kuil Siaulim berharuskan hidup sebagai murid Buddha yang patuh dan baik. Selagi mereka belajar dalam kuil besar yang merupakan kompleks perumahan luas itu, para murid harus merelakan kepala mereka digunduli seperti para pendeta dan hudup sederhana, pantang raah kanan berjiwa dan minuman keras. Pada waktu itu, yang menjadi ketua Siaulim Pai adalah Hwasyan Hwasyo yang usianya sudah 65 tahun. Hwasyo ini bertubuh tinggi besar dan gemuk, berkulit putih dengan muka bulat dan alisnya tebal. Sikapnya lemah lembut dan walaupun D.L.A. merupakan orang nomor satu di Siaulim Pai namun dia jarang ikut pembimulang para murid dalam hal muslat. D.L.A. lebul mengutamakan pelajaran agama Buddha dan lebih sering duduk bersama di seorang deri. Ada pun yang sibuk mewakilinya mengurus persoalan Siaulim Pai dan mengawasi para murid kepala adik-adik seperguruannya melat lemu silat kepada para murid, adalah Chuslan Hwasyo. Dia menjadi wakil ketua dan adil seperguruan Chuslan Hwasyo. Chuslan Hwasyo yang beruslah 60 tahun ini berkulit agak hitam, hudungnya mancung dan bentuk wajahnya lebul MLR, peorang India. Memang D.L.A. merupakan seorang peranakan India, bahkan lama dia memperdalam pengetahuan agamanya di India. Tubuhnya tinggi kurus dan walaupun dia merupakan sute, adik seperguruan, Chuslan Hwasyo dan tingkat kepandaian silatnya masih di bawah tingkat Seng Ketua, namun Chuslan Hwasyo terkenal sebagai seorang Hwasyo yang tangguh dan lihai sekal ilmuslatnya. Pada awu atu pagi, seperti belasa, sudah terjadi kesembukan dalam kompleks perumahan selau lempal yang luas itu. Para murid yang tidak kurang dari 50 orang jumlahnya, sejak pagi sudah mengerjakan kewajiban masing-masing. Mereka bekerja secara bergiliran. Yang mendapat tugas mengangkut ALR daro sumber ALR ke dapur dan tempat nandi sudah bekerja keras memiku lahir menggunakan tong-tong ALR. Ada pula yang membelah batang pohon menjadi potongan kayu-kayu bakar. Ada pula yang bertugas mencaru kayu di hutan sebelah. Ada yang bekerja di ladang di mana mereka menanam sayur-sayuran, ada pula yang bertugas membersihkan seluruh kompleks, ada yang menyapu, ada yang membersihkan jendela-jendela dan pintu-pintu. Pendeknya, sejak pagi tidak ada muridnya yang menganggur juga di dapur terdapat kesembukan dari mereka yang bertugas memasak makanan. Ada pula rombongan yang pagi itu bertugas untuk mempelajari ketat-kitab agama dan menghafalkan doa-doa, dan ada pula rombongan yang bertugas untuk berlat-lesilat di lian butlah, ruangan berlat-lesilat, sebuah ruangan yang luas di mana puluhan berlok dapat berlatih secara berbareng. Dari ruangan ini terdengar suara-suara bentakan mereka. Akan tetap dalam ruangan laun, agak jauh dari ruangan berlat-lesilat, terdapat sebuah ruangan yang khusus untuk berlat-lesamadi dan ruangan ini tenang sekali. Setelah matahari naik agak tel NGGL, ilma orang murid selalu limpal yang bertugas jaga di pentu Gapura Kompleks Perumahan Siawe LMSL menerima kunjungan seorang tamu. Lima orang murid yang berusia antara 20 sampal 30 tahun itu menyambut datangnya tamu tak dikenal ini dengan sukap hormat dan ramah, sikap yang diajarkan oleh para pimpinan mereka. Orang-orang muda dengan kepala gundul dan pakaian sederhana kini bangkit dari duduknya di dalam gardu penjagaan dan melangkah keluar gardu menyambut tamu itu. Tamu itu adalah seorang pria berusia kurang lebih 50 tahun, tubuhnya sedang namun tampak kokoh kuat. Wajahnya yang dihiasku mes tipis itu gagah perkasa, sinar matanya mencorong. Pakainya rongkas, seperti yang belaad pakai kaum perselatan. Sebatang padang beronce biru tergantung DL pungunya sehih ga mudah sekali diduga bahwa pria itu tentulah seorang ahl silat atau sebutan umumnya orang Kang Ong. Sungal Telaga, atau orang buling, rimba perselatan. Seorang murid tertua Darlema orang itu, berusia 30 tahun, cepat mengangkat kedua tangan di depan dada sebagai penghormatan dan dia bertanya. Selapakah saudara yang datang berkunjung dan keperluan apakah yang membawa saudara datang ke Siaulim siakan? Tetapi pria itu tidak membalas penghormatan murid Siaulimpal itu, bahkan dia memandang dengan als berkerut, tanda bahwa hatinya tidak merasa senang. Kalian berlima tentu murid-murid Siaulimpai, benarkah suaranya juga terdengar tidak ramah, bahkan agak ketus. Benar, kami adalah murid murid Siaulimpal, jawab lima orang muda itu, mula merasa penasaran melihat sikap tamu yang tidak ramah itu. Nah, cepat panggil ketua Siaulimpai ke sini untuk menemul aku. Aku ingin bicara dengan daya lemah orang murid, Siaulimpai itu tentu saja mengerutkan alis dan merasa tidak senang. Tamu ini sungguh lancang dan tidak sopan lemasa berani mengeluarkan perintah memanggil ketua mereka begitu saja. Memangnya siapa sih dia? Akan tetapi, murid tertua mewakili teman-temannya karena dialah yang bertugas sebagai kepala jaga. Dia masih dapat bersikap sabar. Sungguh tidak mudah untuk menghadap ketua kami. Seorang tamu harus memberitahu nama dan alamat, apa keperluannya agar kami dapat melapor ke dalam, kemudian tergantung keputusan ketua kami apakah beliau dapat menerima tamu itu menghadap atau tidak.